Intro Shalom Jumpa lagi dengan acara kesayangan kita Yaitu kuis sekolah minggu Indonesia Pintang Ya betul sekali Bagaimana dengan kabar adik-adik semua di rumah Kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan Amin Yes Nah adik-adik tidak terasa ternyata ibadah online kita sekolah minggu Sudah ditonton oleh seluruh anak-anak di Indonesia Wow Keputusan kita dahsyat ya Baiklah Hari ini kita ada tiga peserta yang akan mengikuti kiris Nah kalian semua peserta hanya dengan mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan Baik? Kalian sudah mengerti? Oke Oke Pertanyaan pertama Apa yang harus kalian lakukan sebelum mengikuti ibadah online? Ah saya Saya Ya peserta pertama silahkan menjawab Kita sebelum ibadah online harus sudah mandi Terus pakai baju yang bagus Karena kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus Ya betul sekali Ya betul sekali Ya betul sekali Oke kita lanjut dengan pertanyaan kedua Ya selama mengikuti ibadah online apakah kalian boleh sambil makan atau sambil minum? Atau sambil main? Ya peserta ketiga silahkan menjawab Boleh kita boleh sambil makan Anak-anak ada yang lihat Loh Salah 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 Silahkan menjawab siapa Ya peserta kedua silahkan Selama ibadah kita tidak boleh sambil makan dan main Kita harus menghormati hadirat Tuhan Betul sekali Tepuk tangan dulu Jawabannya sangat tepat Nah pertanyaan ketiga Agak sedikit tricky Kalian harus menebak Gerakan apa Ya yang harus kita lakukan dalam mengikuti ibadah online Oke perhatikan saya 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 gak bisa Saya Ya silahkan peserta ketiga menjawab Pasti lagi memuji dan menyembah Tuhan Walaupun kita ibadah-ibadah itu Semoga kita bisa semangat memuji Tuhan Yes betul sekali Ya wah hebat Tepuk tangan dulu untuk ketiga peserta kita Kalian semua anak sekolah minggu yang sudah sangat mengerti bagaimana mengikuti ibadah online ya Nah sekarang tiba saatnya kita akan mengikuti memulai ibadah online kita Kakak mengajak kalian semua yang di rumah untuk melipat tangannya dan berdoa Ya dan tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Buat berkat Tuhan selama seminggu ini ya Bapak Sebentar kami akan mengikuti ibadah online ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Engkau berbicara lewat firmanmu Kami rindu untuk menyembah dan memuji namamu Terima kasih Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua katakan Amin 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. I live, I live, I live, I live. Leaning on the Lord's side. Bilang leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi bilang leaning on. Leaning on the Lord's side. Beri sepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Yuk teman-teman kita baca sama-sama Masmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allah ku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah prisai dan pagar tembok. Kau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang ngamuk di waktu petang, walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpakamu. Dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersaruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan menguliakannya. Dengan panjang umur, akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Yuk adik-adik, sama-sama kita bilang. Piku-piku dengan sayapmu. Ngaungiku dengan kuasamu. Yuk dari awal adik-adik. Lingkutiku dengan kuasamu. Bilang sama Tuhan naungi kami. Ngaungiku dengan kuasamu. Di saat padai bergeloran. Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau Raja atas besar. Ku denang sebab kau Allah ku. Kita ulang dari awal adik-adik lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Beri penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lengkutiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Yuk angkat kedua tangan adik-adik. Di saat padai bergeloran. Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau Raja atas mesta. Ku denang sebab kau Allah ku. Di saat padai bergeloran. Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau Raja atas besar. Ku denang sebab kau Allah ku. Yuk adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Beri penyembahan yang berlindung. Kau Raja atas besar. Bapak kau Raja atas besar. Ku kuning melindungi. Kau yang Raja atas besar. Ku kembali penyembahan. Ku dengan Sya. Saya bangkas Tuhan. Alhamdulillah. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Biarkan roh kudus yang pimpin kami Biar firman Tuhan yang ditabur Boleh tertanam di hati adik-adik Dan berbuah Bertumbuh menjadi buah yang manis Terima kasih Bapak Kami serahkan ibadah online kami Kedalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Yang percaya sama-sama katakan Amin Mestinya aku hari ini jalan-jalan kemau Nonton bareng-bareng temen Tapi gagal gara-gara hujan gede Tadi tuh di luar Aduh Aku mesti kabarin si Dev nih Kalau aku gak jadi pergi Hah? Apa? Boleh kebakaran? Waduh Gawat Waduh Puji Tuhan ya aku hari ini gak jadi kemau Untung tadi hujan Waduh Kalau aku kemau bisa bahaya tuh Waduh Eh Ada adik-adik Adik-adik Aduh Kakak mestinya hari ini pergi kemau Mau nonton bareng sama temen-temen kakak Tapi gagal gara-gara hujan Tapi kakak bersyukur adik-adik Untung ada hujan Kalau gak hujan Waduh gawat adik-adik Kakak dapet kabar dari temen kakak Mulai kebakaran Wah Bersyukur deh tadi Kakak doa dulu tadi sebelum pergi Jadi Tuhan jagain kakak Adih kakak gak jadi deh kemau Gara-gara hujan Aduh bersyukur deh Nah adik-adik Pernah gak adik-adik ngalamin Seperti yang tadi kakak alamin? Cara Tuhan memang luar biasa adik-adik Kadang kita suka sedih duluan Suka kecewa duluan Kenapa Tuhan? Kok gak gitu sih? Kan aku pengennya begitu Pengennya jalan-jalan Tapi kok jadi gagal? Jadi gak jadi? Nah tapi Tuhan kita memang luar biasa Dia menyelamatkan kita dengan cara-cara yang luar biasa Yang di luar pikiran kita adik-adik Seperti kakak tadi Tiba-tiba hujan gede Padahal kakak udah siap Udah owner gojek Udah tinggal jalan Eh hujan Ternyata Tuhan menyelamatin kakak Mulai kebakaran Bayangin gak? Kalau kakak masih kesitu Tiba-tiba mulai kebakaran Wah Nyawa kakak bisa terancam adik-adik Tapi Tuhan selamatin kakak Nah adik-adik Minggu lalu kita kan juga udah belajar Dari Masmur 91 Ayat 2 Minggu ini adik-adik Kita lanjut belajar lagi Dari Masmur 101 Ayat 3 Firman yang berkata Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampah yang busuk Jerat penangkap burung apa sih adik-adik? Nah sekarang ketemu tanya Siapa di sini adik-adik Yang suka main di taman Atau di lapangan? Wah banyak ya adik-adik ya Nah biasanya Kalau kita lagi main di taman Kan kadang ada burung-burung Untuk pada dateng Pernah gak adik-adik coba Tangkep burung-burungnya? Susah atau gampang? Susah ya? Iya adik-adik kakak juga pernah coba Mau tangkap burungnya Tapi gak dapet-dapet Burungnya terbang lagi Terbang lagi Susah memang untuk menangkap burung Makanya Para penangkap burung di luar sana Kalau dia mau tangkep Burung-burungannya Dia akan bikin jerat Jerat itu sama dengan Jebakan adik-adik Jadi dia Bikin jebakan yang sedekian rupa Yang sampai burung-burungnya Gak sadar Kalau dia sedang masuk Dalam jebakan adik-adik Jerat atau jebakan itu adik-adik Sesuatu yang tidak kita sadari Yang kita tidak tahu Yang kita belum lihat Tapi ternyata sangat membayakan untuk kehidupan kita Sama adik-adik seperti kehidupan kita Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Seperti kondisi saat ini adik-adik ada virus COVID-19 Yang kita gak bisa lihat Kita gak tahu virusnya ada di mana Memang sih kita bisa mencegahnya Dengan kacu-cuci tangan Kita makan-makan dengan sehat Makan vitamin Gak keluar rumah Tapi balik lagi adik-adik Kemampuan kita terbatas Kita perlu kekuatan yang tidak terbatas Yaitu Tuhan Yesus sendiri Yang bisa Yang mampu menjaga kita dalam kondisi apapun Dimanapun kita berada Oleh karena itu adik-adik Kita harus terpiasa berdoa sama Tuhan Pas adik-adik bangun tidur Adik-adik mau tidur Berdoa Adik-adik sebelum makan Berdoa dulu Adik-adik mau belajar Berdoa dulu Adik-adik mau pergi keluar Berdoa dulu Karena dengan berdoa Kita minta perlindungan sama Tuhan Dia Tuhan Yang kekuatannya tidak terbatas Dia bisa lihat Apa yang kita tidak lihat Dia tahu Apa yang kita tidak tahu Adik-adik Dia senantiasa akan jagain kita Dimanapun kita berada Karena dia berjanji Dia akan melepaskan kita Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Adik-adik Nah adik-adik Sekarang kita mau hafal ini Ayat-hafalan kita hari ini Dari Masmur 91 Kayak 3 Halo semuanya Apa kabarnya Pasti luar biasa Oh iya Kita mau mengulang kembali Ayat-hafalan minggu lalu Siapa yang masih ingat Ah pintar Sekarang kita mau ulang dulu ya Kita sebutkan bersama-sama Masmur 91 Ayat 1 sampai 2 Orang yang duduk Dalam lindungan Yang mahal tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang mahal kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindungan ku Dan ku Perpahanan ku Alamu Yang ku percaya Yeay Adik-adik Pintar sekali Sekarang kita masuk ke Masmur 91 Ayat 3 Wah sudah bisa ya semuanya Sekarang kita mulai dari awal lagi Masmur 91 Ayat 1 sampai 3 Orang yang duduk Dalam lindungan Yang mahal tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang mahal kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindungan ku Dan ku Pertahanan ku Allah ku Yang ku percayai Sungguh dialah Yang akan melepaskan engkau Dari jerat Penangkap burung Dari penyakit Sampai Yang busuk Wah kalian semua hebat Jangan lupa Ketak-perkatakan firman Tuhan Walaupun kalian sedang berada di rumah Sekarang tibalah saatnya Kita mau Menonton sebuah video Semuanya telinganya dibuka lebar-lebar Dan fokus saat kalian menonton video ini Mimpin Yesus kepada gurun Selama empat puluh hari Empat puluh malam Yesus tidak makan apa-apa Tentu saja Yesus sangat lapar Karena tahu bahwa Yesus lapar Iblis pun datang mencobai dia Iblis menunjuk sebuah batu Sambil berkata Kalau engkau anak Tuhan Ubahlah batu-batu ini menjadi roti Yesus menjawab Iblis Dengan memakai firman Tuhan Yang ada di Alkitab Bukan hanya roti Yang membuat manusia bisa hidup Katanya Hidup mereka Bergantung juga pada firman Tuhan Selanjutnya Iblis membawa Yesus Naik ke hubungan Bait suci Kalau engkau anak Allah Kocatlah dari sini Bukankah Alkitab berkata Bahwa malaikat-malaikat Tuhan Pasti menyelamatkanmu Maka Yesus kembali Memakai firman Tuhan Untuk menjawab serangan kedua Iblis Jangan mencobai Tuhan Alamu Kata Yesus Ia mengutip ayat Alkitab lagi Akhirnya Iblis membawa Yesus Naik ke gunung Ditunjukkannya Semua kerajaan Dan kekayaan Yang ada di dunia Semua ini bisa menjadi milikmu Kata Iblis Asalkan engkau sujud Dan menyembahku Penyahlah kau Iblis Seru Yesus Sekali lagi Yesus Mengutip firman Tuhan Ada tertulis Sembahlah Tuhan Allahmu Dan layani dia saja Saat Yesus berkata demikian Seketika itu juga Iblis meninggalkan dia Lalu datanglah para malaikat Dan melayani Yesus Yesus telah dicobai Tetapi ia tidak berdosa Satu kalipun Nah anak-anak Dari video Yang sudah kita tonton bersama Bagaimana caranya Iblis menggunakan Trik-triknya Untuk membelokan Yesus Dari jalan ketaatan Yang sempurna Kepada kehendak Allah Hari ini Kita akan belajar Atau membahas Bagaimana Cara atau trik-triknya Dari Iblis Untuk berusaha Menangkap kita Atau mencerat kita Dengan rangkap Supaya kita ikut Dengannya Nah anak-anak Dalam Masmur 91 Ayat 3 Firman Tuhan berkata Subuh Dialah yang akan Melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Nah anak-anak Apa yang dikatakan Sebagai jerat penangkap itu Jerat penangkap itu Diibaratkan seperti Setan Atau Iblis Yang mau menggagalkan Tujuan-tujuan Allah Dalam kehidupan kita Nah anak-anak Tau enggak Si Iblis itu Dia mempunyai perangkap Dan perangkapnya itu adalah Penipu yang hebat Kerjanya Itu cuma menipu Bukan itu saja loh anak-anak Dia juga suka membunuh Bukan itu saja Mencuri dan Membinasakan Anak-anak Tuhan Seperti Seorang pemburu Yang menggunakan perangkapnya Untuk menangkap binatang buruannya Dengan trik-triknya Tapi Ingat anak-anak Iblis itu Tidak bisa Menggagalkan Rencananya Tuhan Karena Tuhan sudah sediakan Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Yaitu Masa depannya Yang penuh harapan Dan keberhasilan Nah anak-anak Bagaimana cara Untuk bebas dari jerat perangkap Iblis Caranya adalah Berseru Dengan berdoa kepada Tuhan Dan Biarkan Tuhan yang masuk Di dalam hati kita Karena hanya Tuhan lah Satu-satunya Bebas kita Dan jika kita Terkena jerat penangkap Iblis Nah Setelah apa itu Jerat penangkap Iblis Ada satu lagi loh Penyakit yang mematikan Apa namanya Penyakit sampar Anak-anak perlu tahu ya Bahwa penyakit sampar Tidak bisa mematikan kita Secara kekal Atau rohani kita Ingat anak-anak Penyakit sampar ini Hanya bisa menyerang Jasmani kita Makanya kita sakitkan Tetapi dia tidak bisa menyerang Rohani kita Seperti Anak-anak tahu enggak Cerita tentang Ayub Nah Ayub berkata Aku tahu bahwa Penebusku Hidup Dan pada akhirnya Dia akan mengambil Alih bumi Dan setelah kulitku Dihancurkan Namun dalam dagingku Aku akan melihat Tuhan Nah anak-anak Bagaimana cara Supaya Rohani kita Tidak mati Caranya Dengan Percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Yesus kita Adalah Satu-satunya Penebus Dosa kita Ingat Anak-anak Suatu hari Kita akan Bangi dengan Tubuh yang dimuliakan Yang tidak sia-sia Dan akan hidup Selama-lamanya Dimana Dosa Dan akibatnya Tidak memiliki Tempat lagi Ingat Anak-anak Hanya Tuhan Jalan Satu-satunya Supaya Kita selamat Dan tidak Mati Anak-anak Ingat Tuhan Yesus Dia memberikan Perlindungan Kepada Kita semua Yang percaya Kepadanya Ingat Bahwa Tuhan adalah Pribadi Yang lembut Dan baik Hanya Di bawah Sayap Tuhan Kita Akan Berlindung Tuhan Tidak pernah Menghakimi Kita Ingat Anak-anak Ya Tuhan Tuhan akan Selalu Menjaga Kita Saat kita Jatuh Dia akan Mengangkat Kita Dia akan Menerima Kita Kembali Saat kita Datang Kepadanya Dengan Cara Apa Anak-anak Dengan Cara Kita Berdoa Setiap Hari Dengan Cara Kita Membaca Firman Tuhan Setiap Hari Dengan Cara Kita Memuji Tuhan Setiap Hari Dan Kita Datang Kepada Tuhan Dengan Sungguh Buka Hati Kita Supaya Tuhan Masuk Di Dalam Hati Kita Bertata Dan Bergerajaan Di Dalam Hati Kita Ingat Anak-anak Saat Kita Bercerita Kepada Tuhan Maka Kita Akan Merasa Lega Nyaman Dan Aman Anak-anak Ibu guru Mau kasih tau Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Setia Dia Selalu Membelak Kita Waktu Iblis Terus Mengingatkan Dosa-dosa Kita Dia Selalu Mengingatkan Kita Bahwa Dia Menerima Dan Mengampuni Kita Oleh Sebab Itu Anak-anak Setialah Kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus Setia Dan Percaya Kepada Kita Di Akhir Pelajaran Hari Ini Ibu guru Mau Sampaikan Bahwa Anak-anak Tidak Perlu Takut Kepada Iblis Lawan Iblis Saat Dia Menyerang Kita Dengan Cara Apa Dengan Memperkatakan Firman Tuhan Dengan Memperkatakan Masmur 91 Dan Berdoa Sungguh Sungguh Kepadanya Ingat Anak-anak Tuhan Yang akan Melepaskan Kita Dari Jerat Penangkap Iblis Dia Iblis Itu Yang Mau Mencuri Kita Yang Mempunuh Kita Yang Membinasakan Kita Ingat Anak-anak Tuhan 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 Satu-satunya Yang Akan Melindungi Kita Dari Jerat Penangkap Iblis Dan Juga Penyakit Sampar Yang Mematikan Nah Anak-anak Yang ada Di rumah Percaya Dan Terus Berdoa Setiap Hari Bahwa Tuhan Selalu Menyertai Kita Semua Oleh Sebab Itu Mari Lipat Tangan Tutup Matanya Kita Berdoa Bersama Sama Karena Tuhan Yesus Ada Bersama Sama Dengan Kita Tuhan Yesus Yang Baik Kami Mengucap Syukur Karena Firman Yang Menguatkan Kami Pada Hari Ini Kami Sungguh Percaya Dan Kami Yakini Bahwa Engkaulah Tuhan Satu-satunya Yang Menjadi Penjaga Kami Yang Menjadi Penolong Kami Kami Tidak Akan Takut Sebab Engkau Menyertai Hidupkan Berkati Kami Ya Tuhan Berkati Kami Supaya Kami Bertumbuh Berakar Di Dalam Engkau Menjadi Anak Tuhan Yang Luar Biasa Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Semua Yang Percaya Katakan Amin Sekarang Saatnya Quiz Yeayy Adik-adik Siapkan Buku atau Kertas Dan Bupen Soal Untuk Kelompok Satu Toddler Little Blessing Sekolah Minggu Kelas Kecil Dari Playgroup Sampai Dengan Kelas 1 SD Soal Soal Nomor 1 Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap A Burung B Domba Kakaulangi Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap A Burung B Domba Soal Nomor 2 Dan Sampar Yang Busuk A Penjahat B Penyakit Soal Untuk Sekolah Minggu Kelas Besar Yaitu Kelas 2 Sampai Dengan 6 SD Pilihlah Jawaban Yang Benar Dari Soal Berikut Ini Soal Nomor Satu Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari A Harimau B Domba Soal Nomor Dua Yesus Dibawa Oleh Roh Kepadanggurun Untuk Dicobai A Iblis B Manusia Soal Nomor Tiga Bagaimana Cara Melepaskan Diri Dari Jerat Iblis A Berseru Dan Berdoa Kepada Tuhan B Menangis Soal Nomor Empat Kita Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang A Benar B Salah Soal Nomor Lima Siapa Bapak Dari Segala Dustah A Abraham B Iblis Saat Ibadah Kita Sudah Berjalan Dengan Normal Adik-adik Dapat Membawa Lembar Jawaban Ini Dan Berikan Kepada Kakak-kakak Sekolah Minggu Untuk Ditukarkan Dengan Kupon Atau Stiker Selamat Pengerjakan Shalom Shalom Adik-adik Gimana Ibadahnya hari ini Pasti semuanya diberkati ya Nah sekarang Kakak mau mengajak kita Untuk menutup ibadah kita Pada hari ini Melalui doa penutup Mari kita semua Siapkan hati Lipat tangan Dan tutup mata Dan kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Untuk penyertamu Pada hari ini Kalau kami masih boleh Tuhan beribadah online Tuhan pada hari ini Di rumah kami masing-masing Kami yakin Dan percaya Tuhan Penyertaanmu Tuhan Berkatmu Dan mujizatmu Tuhan Selalu ada Untuk setiap kami Anak-anakmu ya Bapak Tuhan kami mau bersatu Hati Tuhan Pada hari ini Berdoa untuk bangsa kami Bangsa Indonesia ya Bapak Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi negeri kami Engkau mencintai Bangsa kami Tuhan Dan matamu Tuhan Selalu tertuju Atas bangsa kami Bangsa Indonesia ya Bapak Biarlah Tuhan Apapun kondisinya Tuhan Saat ini Tuhan Engkau Allah yang mampu Untuk memulihkan Bangsa kami ya Bapak Biarlah pemulihan Yang daripadamu Tuhan Mujizat yang daripadamu Tuhan Turun atas negeri kami Tuhan saat ini ya Bapak Kami juga mau bersatu hati Tuhan berdoa Untuk Bapak Presiden Jokowi Beserta segala jajarannya ya Bapak Biarlah penyertaanmu Selalu menyertai setiap mereka ya Bapak Keputusan yang mereka ambil Tuhan Hanya berasal daripadamu saja ya Bapak Biarlah Tuhan Roh kudusmu Tuhan Turun atas bangsa kami Tuhan Engkau juga memberkati Segala tim medis yang ada Tuhan Para frontliner ya Bapak Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus Setiap mereka Tuhan Sehingga mereka boleh Memberikan yang terbaik Tuhan Dalam pelayanan mereka ya Bapak Tuhan kami bersyukur Tuhan Untuk bangsa kami ya Bapak Kiranya Engkau yang selalu menjaga Dan tutup bungkus Negeri kami tercinta ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus kami berdoa Buat gembala sidang kami Paniko Notora Harjo Tuhan berkati kesehatannya Sehingga Paniko Boleh terus melayani-Mu Dengan kesehatan yang sempurna Berkati kemanapun Paniko Melayani-Mu ya Tuhan Kami juga berdoa Buat gembala CK7 Dukterian Tersib Komputrat Kiranya Tuhan memberikan kesehatan Buat Payanto dan keluarganya Tuhan pakai lambung Payanto lebih desat lagi ya Tuhan Agar lebih baik lagi jauh-jauh Bisa diselamatkan Kami percaya berkatmu sudah tercurah Atas sendiri gembala kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus kami mau berdoa Buat tim medis yang menangani Pasien COVID-19 Kiranya Tuhan Lindungi dan tutup bungkus mereka Dengan kosa daramu ya Tuhan Tuhan beri mereka kesehatan lebih Agar mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan Tuhan kami juga mau berdoa Buat teman-teman yang terkena COVID-19 Tuhan semoga mereka Sehingga mereka yang terkena COVID-19 Misa pulih kembali ya Tuhan Dan kami perkatakan Kesembuhan, kesembuhan, dan kesembuhan Terjadi buat pasien COVID-19 Dimanapun mereka berada ya Tuhan Kami minta Tuhan menjijik kesembuhan Terjadi di rumah sakit Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Mari adik-adik Angkat kedua tangan kita Untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Berkat kasih karunia dari Allah Bapak di surga Melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan persebutuhan yang manis dengan roh kudus Menyertai kita semuanya Selama-lamanya Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Yang percaya Mari sama-sama katakan Amin Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton